Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di IM News Channel Nah, kali ini saya akan Berbagi informasi tentang Atau lebih tepatnya lanjutan Dari video yang dulu yaitu Tentang alat pemotong Rumput Nah, ini kenapa saya pegang Apa ini namanya Pelepah pisang Nah, ini fungsinya Atau kegunaannya sebagai Campuran pakan ternak entop Nah, disini di depan saya sudah ada Alat pemotong rumput yang kemarin Saya bilang Nah, ini Ini adalah besi yang dulu Saya unboxing itu Pisau pemotongnya Ini karena kemarin Terakhir itu teman saya Mas Yono itu Membuatnya menggunakan Besi bekas Dari gergaji, jadi Untuk pelepah pisang Ini yang lembek begini Itu dia kurang bisa memotong Nah, makanya Kita beli Pisau pemotongnya Supaya lebih Mudah untuk memotong Atau lebih Kuat Nah, setelah kita coba Ternyata Karena ini besinya berat Dan besar Ternyata itu Alat yang dulu kita buat itu Tidak kuat Menahan getarannya Jadi dia perputar Sehingga ini goyang-goyang Nah, maka dari itu Mas Yono yang kreatif itu Dia membuat dudukannya Untuk lebih kuat Atau lebih bisa menahan Getaran-getarannya Bagaimana cara kerjanya Setelah dibuat Setian rupa Saksikan video ini Oke, Mas Yono Jadi dari Dari mesin yang dulu Ini perubahannya Sudah apa saja nih Nah, mau dijawab Iya Perubahannya adalah Dari rangka Rangkanya Kita perbesar Karena kita menggunakan Pisau yang cukup berat Jadinya rangkanya Harus kuat Kuat Karena pisau ini Memiliki getaran yang Cukup hebat Kayak helikopter 8 skala Richter Ini gempa Jadi rangkanya Saya perbesar Agar Lebih kokoh saja Dan tutup ini Juga saya ganti Karena Dari tutup yang kemarin Itu Terlalu Cipis Ini mudah Patah Oh gitu Terus Apalagi ya Mudah sih Itu saja Itu saja Lebih tinggi juga Kayaknya ya, Mas Iya, ditambah tingginya Biar mudah Lebih enak saja Oh ya, kemarin Ini gak ada yang ini Yang miring ini Ini 45 derajat Ini hanya untuk memudahkan saja Karena kemarin Aku tidak dikasih Apa ini Papan ini Jatuhnya langsung ke bawah Jadi saya susah ngambilnya Kalau begini Jadi bisa langsung jatuh Kita Masukkan ke dalam Paskom atau wadah Yang sudah kita sediakan Oh gitu Oh Nah Ini sudah Sudah dicoba ya Ini hasilnya Begini Coba lihat, Mas Lembut nih Lembut Kayak mie Kayak mie ya Ini Sebenarnya jauh dari Perkiraan saya Saya kiranya tuh Apa ya Potong-potong Macam Nah, begini nih Ini dipotong Sekitar begini 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 Ternyata lebih lembut lagi Berarti Percobaan kita Bisa dikatakan Berhasil ya, Mas Sebenarnya kalau mau Dibuat kasar Sebegini Itu bisa Itu tergantung dari Dorongan saat memasukkan Pelepak pisangnya Oh gitu Kalau mendorongnya lambat Dia akan semakin lembut Kalau dipercepat Maka akan lebih Kasar Oh gitu ya Oke, oke Nah Nah ini Itu kan Apa namanya Itu yang di dalam ya, Mas Bagian pelepah yang dalam Apa sih nama istilahnya Kayak Ati di pohon pisang Artinya Nah Ini yang kemarin Susah Kan yang begini Ini lembek Begini Ini memang Seratnya banyak Seratnya banyak Ini contohnya ini Ini contoh Kalau menggunakan Peso yang Kurang tajam Jadinya seperti ini Oh ya Ini percobaan pertama Itu belum Belum di Asah Yang Se Apa ya Maksimal Nah setelah Di asah maksimal Itu hasilnya Begini Lebih Lebih lembut Nah Bisa dilihat Ini Semuanya Murni Dari Bekas Kecuali Pisaunya Semuanya Bekas Termasuk Pompa air Itu bekas Pisa import Mereknya Tasko Jangan lupa Ini Promo Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.